Halo selamat malam, ini yang lagi stay ada, saya panggilnya Bu Ika atau Mbak Ika ya, ada Olivia, Mbak Olivia, Mbak Sylvia, selamat malam teman-teman semua, ada Mas Bayu. Selamat malam kembali Bu Adriani. Halo Mbak Sylvia, selamat malam, bagaimana kabarnya Mbak Sylvia? Sehat? Alhamdulillah, baikku sehat. Oke terima kasih teman-teman, selamat malam Pak Hari. Halo selamat malam, oke, wah teman-teman udah tambah rame nih, wah kita bisa mulai aja Bu Adriani ya. Yes Pak, silahkan Pak Hari. Oke teman-teman, terima kasih sudah hadir malam hari ini, hari Rabu tanggal 16 Oktober ya. Kembali lagi setengah tujuh, kita mulai kelas ini, dan kita sebenarnya selalu mulai on time ya teman-teman ya, jadi saya, Bu Adriani 15 menit sebelumnya sudah buka room ya one room, saya biasanya ya pas jamnya atau kurang 2 menit lah gitu. Sama kok, saya juga, ini sebenarnya kalau Rabu itu saya waktunya keliling teman-teman ke industri, dan saya patok selesainya jam 5, nah saya baru sampai malam, jadi memang sudah saya hitung, jam setengah tujuh sudah sampai, jadi rata-rata sih saya sampai jam 6, seperempat parkir mobil, terus apa, nyiap-nyapin laptop gitu, makanya saya kalau misalkan mulai atau open room jam 6.15 gak bisa, tapi kalau setengah tujuh oke ya, jadi meinformasikan bahwa kami dari Asia selalu berusaha on time kok teman-teman ya, dan kalau misalkan saya minta untuk, oh ditunda aja 5 menit, kita tunggu 5 menit itu sebenarnya, supaya mengakomodasi teman-teman barangkali ya, sama yang nasibnya seperti saya, lagi pulang kantor atau lagi kerja gitu ya, mungkin telah 5 menit, kami mengertilah ya, karena di Asia itu toleransi terlambatan 15 menit teman-teman, kecuali dalam kes tertentu ya, kes tertentu itu ada aja, contoh kalau kadang-kadang kami para dosen Bu Adriani juga kadang-kadang ditugaskan untuk seminar di Surabaya, kemudian, nah itu kasuistis ya teman-teman, kita bisa reschedule, atau kalau saya juga ada janji gitu ya, jadi dengan pihak industri, kemudian apa namanya, agak malam gitu ya selesainya, nah itu bisa reschedule, tapi sebisa mungkin kami sesuai dengan jadwal, gitu. Nah, nanti kita cerita-cerita lebih lanjut ya mengenai marketing, tadi teman-teman sudah diajak cerita sama Bu Adriani, saya dengar kok tadi ya, apa namanya, perkereta apian, ya kemudian tentang kerjaan, sharing-sharing gitu, hari ini pun saya lumayan mengurus energi ya, mengurus energi dalam arti fisik, bukan emosi ya, fisik karena hari ini saya keliling ya, dari jam 7 pagi tadi keliling, sempat ke Gresik, ke Kota Batu, ke Malang, di Malang juga ada beberapa aktivitas, tapi begini, nah saya mau buka begini aja, saya melihat kadang-kadang teman-teman mahasiswa itu, wah nanti ada kuliah nih, aduh capek nih, atau dosen juga kadang-kadang begitu teman-teman, ini jujur-jujur ya, jadi kadang-kadang dosen, ah nanti ada kuliah nih, beban nih, pengennya family time di rumah, ya, ngobrol sama keluarga, ah ada kuliah nih, tapi kalau bagi saya, dan semoga teman-teman juga punya mindset yang sama, kuliah klisekutif online itu buat saya malah hiburan, yang merilekskan ya, karena kita bisa ngobrol ya, makanya di awal pertemuan saya bilang, kalau teman-teman mau membayangkan kuliah itu nanti modelnya bagaimana, lebih baik teman-teman membayangkan kita sebagai podcast lah, karena itu paling mudah untuk kita ilustrasikan, kalau podcast itu kan, ya ada, kadang ada topiknya, kadang ada topiknya ya, tergantung siapa podcasternya, tapi intinya kita ngobrol gitu, jadi bukan, kalau misalkan saya minta open mic, jangan takut nanti ditanya ini saya nggak ngerti, atau omongan saya kurang berpukul, lepaskan itu ya, jadi kalau teman-teman sering lihat podcast nggak tahu siapa, Pak Deni Sumargo, atau Vincent Desta, atau Corbusier, ya, close the door itu, dan banyak lah, ada banyak sekali podcast yang berjamur di Indonesia, kebanyakan adalah ngobrol-ngobrol santai gitu, bahkan kalau yang hadir menteri pun, ya bisa ngomong soal keluarga, bisa ngomong soal percintaan, bisa ngomong soal gosip gitu, jadi itulah yang harapan saya dari kelas online ini, jadi jangan dianggap beban, tapi malah dari apa yang kita alami satu harian, nah disinilah forum untuk merelekskan semua, jadi kita ketemu dengan teman-teman, kita bisa ngobrol, dan mungkin, ya namanya kerjaan, ada yang persen yang tinggi dari atasan, bagi yang pengusaha mungkin persen yang tinggi dari klien, gitu ya, dari customer, nah disini waktunya teman-teman merelekskan semua, atau total keregangan itu, tapi relax dengan bermakna, gitu ya, jadi kalau relaxnya, relax kemarin malam, saya kurang bermakna teman-teman, kadang lihat timnas kalah, kesel banget ya, saya itu kalau ini ya, nggak tahu, cewek-cewek mengerti nggak, cowok kalau suka bola, itu pagi hari ketika ngelihat, wah tim saya yang nanyain bola, nggak tahu itu tim Eropa yang saya suka, atau timnas lah ya, itu kita excited mau nonton, nanti kalah kesel banget ya, tapi mending kalah daripada dicuranggil, jadi lebih kesel lagi kalau dicurang, jadi ya begitu lah ya, cowok itu mungkin agak susah dipahami cewek, kenapa sih kok suka banget nonton bola, saya sering ditanya begitu, oleh dulu waktu pacaran ya, sama pacar saya, sekarang jadi istri, nah kenapa cowok itu kok suka banget, padahal bola itu membosankan, dibandingkan cewek, cowok kan beda, nah, jadi intinya teman-teman, yuk kita relax bersama, kita ngobrol bermakna, dan setelah pertemuan hari ini, malam ini, kurang lebih jam 9 nanti, kita memiliki ilmu dan wawasan, yang bisa kita investasikan dalam pikiran kita masing-masing, sehingga malam ini juga berguna untuk sedepan kita, itu harapan kami, baik, malam ini, seperti biasa, saya akan mulai dengan share materi, kemudian kita ngobrol, itu ya biasanya ya, kita ngobrol, terus kemudian ada kesimpulan, saya selingin dengan share materi lagi, ya, tapi bolehlah, kita bolak-balik sedikit bolehlah, saya mulai dengan begini aja dulu, ya, sebelum saya share materi, saya ingin, Anda bertanya dulu, ya, jadi saya akan bagikan form, Google Form, seperti biasa, kita main dengan Google Form aja lah, sederhana ya, saya ingin Anda memikirkan satu pertanyaan, tapi yang jawab, nah ini ya, yang jawab itu teman-temannya sendiri, oke, saya ulangi ya, teman-teman tolong pikirkan satu pertanyaan, tapi kira-kira yang bisa jawab itu teman-temannya sendiri, nah, bisa juga saya, artinya kita semua bisa menjadi seorang, answer provider lah, penyedia jawaban lah, atau penjawab lah ya, jadi pertanyaan ini bisa soal topik mata kuliah kita, digital marketing, lebih luas lagi bisa secara marketing, ya, dalam konteks marketing, lebih luas lagi bisa secara aspek bisnis, atau karir, saya kasih share screen untuk formnya ya, ini maksud saya biar teman-teman juga diskusinya hidup, karena, ya biar seru ya teman-teman ya, kita ngobrolnya ada makna, tadi kan saya bilangnya, kayak podcast gitu ya, jadi biar, biar ada makna kita bisa diskusi, oke, saya bagikan ini formnya kurang lebih seperti ini, saya nggak tahu kenapa waktu itu mikir ada jerapah menjelat es krim, ya pokoknya lucu aja gambarnya saya pilih, tapi ini ada casual Q&A, Q&A, question and answer, question and answer, teman-teman sudah familiar dengan terminologi ini, saya kasih kata casual di depannya, supaya, pertanyaannya nyantai lah, ya, tidak terlalu teknis, ya gitu, atau mau teknis ya nggak apa-apa lah, nanti teman-teman bisa memilih pertanyaan marketing, bisnis atau karir, ya seperti biasa di sini nama lengkap, kemudian nama panggilan, ya jadi saya tahu, saya masih ketukar-tukar tuh, manggilnya harus siapa nih ya, kan bingung ya, kemudian pertanyaan seputar marketing, atau bisnis, atau karir, ya bebas, jadi walaupun ini kelas digital marketing, digital marketing intro ya, intro of digital marketing, tapi teman-teman juga bisa ngobrolin soal karir, jadi santai aja ya, soal bisnis boleh, jadi masih dalam konteks manajemen, saya bercontoh ya, misalkan di kelas-kelas yang lalu, pertanyaannya, ada tips nggak sih, biar kita bisa naik jabatan cepat, ya jawab teman ya, gitu, atau, eh, saya ini entrepreneur wannabe, saya ingin punya bisnis, tapi kok susah banget mulai ya, karena saya nggak ada model, ada yang punya pengalaman nggak, kayak gitu-gitulah, ringan-ringan ya, atau soal marketing, gimana sih jadi marketing yang, bisa ngejar target, karena pimpinan saya, terus tanya target nih, saya nggak pernah mencapai target, dalam waktu setahun ini, ada tips nggak gitu, gitu, atau, apalagi ya, apa sih, saya mau pindah karir, tapi saya nggak punya, pengembaran soal karir apa, yang kira-kira menarik, untuk didalamin, ya, mungkin teman-teman punya jawaban, atau apa lagi ya, sebentar lalu ya, oh iya, ini juga banyak, teman-teman profesional yang bekerja, itu seringkali menanyakan, bagaimana menghadapi, tim atau divisi yang sedang berkonflik, dan di mana saya, bertugas di situ, jadi divisinya, atau kantornya, mungkin 8 orang, konflik, Anda di tengah-tengah nih, Anda bingung mau ikut yang mana, nah itu juga banyak, tentang konflik kantor itu, sering ditanyakan juga, dan di situ teman-teman berbagi, nah, aturnya begini teman-teman, nanti, teman-teman akan membubuhkan, satu pertanyaan aja, jangan banyak-banyak ya, satu pertanyaan, memulai bisnis, atau tentang karir, atau tentang marketing, atau, ya, berkaitan dengan dunia manajemen juga boleh, ya, tentang, misalkan, ada nggak yang punya pengalaman investasi, kira-kira investasi yang bagus apa, bisa, boleh juga, nah, pertanyaan ini kan terkumpul ya, teman-teman, dan setiap orang, setiap mahasiswa, wajib kasih pertanyaan, biar partisipatif, biar rame, ya, setelah itu, saya hold pertanyaannya, ya, lalu saya kasih materi, saya kasih materi, bla 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 bla, ya, mungkin materi saya nggak usah panjang-panjang, 15 menit, 20 menit cukup lah ya, karena ini kelas eksekutif, kita lebih banyak diskusi aja, daripada mengerin saya ngomong, bukan gitu, nah, terus, setelah itu, teman-teman, saya kasih waktu lagi, saya kasih nih, kompilasi pertanyaan teman-teman, di gelas ini, ya, saya kasih kompilasinya dalam Excel, karena Google Form, kalau di eksport, kan keluarnya Excel, eh, sorry, spreadsheet ya, spreadsheet, nah, Google spreadsheet, saya share ke teman-teman, teman-teman, memilih, memilih, pertanyaan yang ingin dijawab, misalkan, si A, tanya soal, gimana cara menghadapi politik kantor, gitu ya, karena dia kompilasi kantor, atau, pimpinannya sering bermain politik, dan dia punya ide, idenya sering nggak digubri sama pimpinannya, dia minta tips, kemudian si B memilih, ah, saya mau jawab ini aja Pak, gitu, boleh silahkan, dan ini, teman-teman, kita diskusi, jadi nanti tidak ada judging, tidak ada, ah, jawabannya kok cuman gitu, jangan ada yang khawatir bahwa jawabannya, Pak, saya ngertinya cuman ini, kira-kira oke, nggak ya, nggak ada pikiran kayak gitu ya teman-teman, semua berhak menjawab, memberi tips, dan tolong jangan ada negative thoughts, seperti itu ya, permikiran negatif seperti itu, baik dari yang menjawab, ataupun yang dijawab, ya, jadi semuanya bisa jawab, nah, nanti Bu Adriani, seperti biasa akan memberi poin, untuk teman-teman yang bersedia untuk menjawab, enak kan, pertanyaannya bisa milih, gitu ya, dan pertanyaan dari teman-teman sendiri, tapi yang tidak boleh adalah apa, menjawab pertanyaan sendiri, kan aneh juga ya, nah, terus nanti misalkan si C, Pak, saya lebih suka pertanyaan soal, dunia customer service Pak, karena saya customer service di satu bank, saya lihat teman-teman banyak juga yang kerja di bank ya, ada Big Four juga ada, ada bank yang di luar itu, di luar Big Four juga ada, jadi teman-teman bisa memilih, oh, saya punya tips kalau soal itu ya, komunikasi pelanggan seperti yang kita diskusikan minggu lalu, customer service, how to handle client, how to handle customer, karena itu pernah diskusi soal itu, teman-teman bisa memilih itu, dan sekali lagi jawabannya, nggak usah terbebani, harus benar, misalkan gini, Pak, saya tertarik menjawab pertanyaan soal bisnis, tapi saya sendiri merasa belum berhasil di bisnis, saya juga belum berhasil di bisnis, menurut saya belum berhasil, masih jauh sekali, itu kata berhasil, tapi kan kita diskusi, nggak apa ya, kayak gitu, jadi, feel free untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, menurut Anda menarik untuk dijawab, dan sekali lagi saya highlight sekali lagi, teman-teman nanti akan dicatat, nilai partisipasinya oleh Bu Hadriani, gitu ya, kita mulai gitu dulu ya, kita baliklah nanti materi saya yang kedua, gitu Bu Hadriani, kita beri waktu untuk memikirkan pertanyaan, saya tunggu 7 menit ya teman-teman, jangan lama-lama ya, 7 menit udah lama sih, tapi mungkin ada yang apa, mau tanya apa, bingung ya, ya 7 menit lah ya, kalau bisa 5 menit, saya lihat sudah banyak selesai, kita mulai lagi, gitu teman-teman, saya sharekan di kolom komentar ya, linknya, oke sebentar, saya sharekan dulu, teman-teman bisa isi, bagi teman-teman yang memang berkesempatan untuk mengisi, jadi misalkan, Pak saya lagi di jalan, ya terserah Anda mau menepi dulu, atau nggak terserah, bagi yang bisa, mohon mengisi, biar kita ramai diskusi, oke, itu sudah saya bagi teman-teman, silahkan gunakan waktunya, kalau bisa 5 menit, maksimal menepi waktu 7 menit, jangan lama-lama, silahkan, oke, yang jawab, eh, yang tanya, 70% lah, ya, jadi silahkan teman-teman yang mau lanjutkan, ini sementara ada 21 pertanyaan, cukup banyak, tapi masih bisa dioptimal, bisa diingkatkan, varianya cukup menarik, banyak soal karir juga, banyak soal marketing juga ternyata, bisnis, memulai bisnis, problem dalam bisnis, nah nanti di sesi ketiga, sesi ketiga ya, karena ini sesi pertama, kita intro, kemudian teman-teman bertanya, sesi kedua adalah materi dari saya, tentang topik hari ini, dan sudah di-share sama Bu Adriani, sesi ketiga adalah, teman-teman bisa diskusi dari, jawab, eh, pertanyaan, teman-temannya sendiri, ya, jadi teman-teman akan memilih, pertanyaan yang disukai, untuk dijawab, masih nama terus, thank you, partisipasinya menarik, ada yang tanya, soal leadership, gimana, eh, mengembangkan bisnis, gimana, strategi marketing, problem di, trust issue, macam-macam ya, permodalan ada juga, kesalahan dalam karir ada, kesalahan tentang bisnis ada, kepertahanan diri ada, naik, teman-teman bisa pilih nanti ya, kemudian, oh ada yang ngerasa karirnya, tidak berkembang, ya, hmm, ada yang pengen double job, datrik enggak, nah itu teman-teman yang, mungkin, sekarang karyawan, dan, nantinya akan, pengen punya bisnis ya, let's say 2025 lah, visi 2025 harus punya bisnis, tapi saya tetap kerja, boleh juga gitu, dan, teman-teman mungkin punya tips, saya mengerti beberapa perusahaan, tidak mengizinkan, dan kalau ketahuan langsung kecap, ya, saya, kalau ngobrol sama teman-teman itu, ada yang enggak gitu, nah, mungkin salah satu alasan saya jadi dosen itu, karena, ya, profesi utama saya, sebagai, sebagai wilayah swasta, gitu, jadi kalau, dosen itu, cenderung lebih fleksibel waktunya, walaupun, sebenarnya dosen itu kerjanya banyak, teman-teman, jadi, yang kelihatan adalah, dosen itu mengajar, gitu, padahal mengajar itu, salah satu aspek kecil, dari pekerjaan kita, teman-teman, ya, buat terakhirnya, bisa, bisa menengkapi cerita ini, karena kita dituntut penelitian, dituntut pengabdian masyarakat, gitu ya, kalau teman-teman, jujur saya dulu, waktu pertama, jadi, mau jadi dosen, gitu ya, jadi ada satu, profesor saya di, Runtas Brawijaya, dia tahu kalau saya udah, dari lulus SMA, di Brawira Swasta, cuman, dia bilang, Mas Hari, ini udah S2, rugi gak jadi dosen, gitu, saya ingat dengan kata-katanya itu, rugi gak jadi dosen, setelah saya, apa, Yudisium ya dulu, terus, dia mauin gitu, nah, saya, baca nih, dosen tuh kayak ngapain aja sih, ternyata adalah penelitian, penelitian itu kayak, ya, teman-teman mungkin, pernah, denger ada orang stres, karena skripsi, skripsi itu adalah penelitian ilmiah, dosen itu, kewajibannya setiap tahun harus penelitian ilmiah, berarti setiap tahun skripsi dong, jadi stres sendiri, tapi setelah kita jalan, ya, sebenarnya, gak sesusah itu juga ya, karena mungkin karena terbiasa, nah, itu kemudian ada pengabdian masyarakat, kemudian, sekarang dosen tuh banyak HH administratif, teman-teman ya, jadi, ya, ini pilihan karir ya, saya buat ini memilih karir sebagai dosen, tapi, juga, saya, berwira swasta, berwira usaha, oke, udah banyak sekali, 26 pertanyaan, silahkan nanti, ya, mungkin sekarang ada yang perjalanan, nanti bisa dilanjut, oke, teman-teman, saya mau share materi, nanti kita akan masuk ke pertanyaan dan jawaban, yaitu casual Q&A, ya, teman-teman bisa masuk di sesi ketiga nanti, yang mau masih bertanya, boleh diketik lagi di Google Form itu, oke, hari ini saya mau membahas mengenai virtual reality, ya, teman-teman, semoga sudah terlihat, saya lagi share, tentang VR, ya, in marketing, saya nggak tahu apa respon teman-teman ketika mendengar ini, mungkin beberapa, ah, ini sudah sering saya dengar, pak, VR, VR-an, gitu ya, metafors lah, augmented reality lah, ya, kemudian, mungkin sering juga, kalau teman-teman berwisata, atau di mall, atau kalau teman-teman main, kayak tempat-tempat wisata, ini ya, tempat-tempat jalan-jalan, stea walk, kayak, di Malioboro juga ada, di tempat-tempat wisata Kota Batu, ya, kalau teman-teman main, atau di Bandung, ya, di beberapa mall Jakarta juga ada, jadi sudah banyak sekali lah VR ini, tapi kebanyakan digunakan untuk kepentingan entertainment kan, untuk fun, dan yang saya tahu, banyak sekali VR, spot VR yang digunakan untuk anak kecil, ya, pakai kacamata, kemudian lihat ada dinosaurus, ada, tiba-tiba dia kayak nyelem gitu ya, kemudian ketemu hiu, ya, kayak gitu-gitulah ya, kemudian ada dinosaurus di depan mukanya dia, itu ya, kemudian anak kecilnya teriak-teriak, ya, dan banyak lah ya, ada yang temanya sponsbox, dia seolah-olah di rumahnya sponsbox, tapi VR ini macam-macam juga ya, ada yang kualitasnya biasa banget, ada yang termahal, yang benar-benar gambarnya bagus, kayak, tiga dimensi, empat dimensi gitu ya, nah, di marketing gimana? Nah, yuk kita bahas, mungkin beberapa dari teman-teman melihat bahwa, masih jauh Pak ini, kak, gitu, atau, enggak Pak ini saya udah pernah tahu sih, cuman belum pernah nyobain langsung, gitu, atau, oh masih jarang Pak, gitu, atau mungkin teman-teman yang pernah jalan-jalan di luar negeri, ya, di negara maju, atau di, saya pikir di Jakarta juga udah mulai, di pameran-pameran, di ekshibisi, itu mulai digunakan teknologi ini, untuk membuat pengalaman pelanggan yang lebih baik. teman-teman bisa diingat bahwa, marketing adalah perjalanan mencari dan menggali, yang pertujuan juga untuk memahami pikiran konsumen, ya, jadi marketing itu goalnya ke sana, memahami pikiran konsumen, semakin Anda jago, harusnya Anda semakin paham, marketing itu goalnya bukan keren-kerenan, pakai tools yang macam-macam, biasanya digital marketer kan gitu, supaya, saya udah pakai tools ini, saya pakai AI, saya pakai ini, saya udah jago FYP, rate saya udah keren, iklan saya udah sekian miliar per bulan, tapi sebenarnya marketing bukan soal itu, teman-teman, marketing itu soal, sejago apa Anda mengerti, apa yang dipikirkan orang lain, terutama konsumen Anda, gitu ya, nah sekarang kita bicara soal VR, oke, jadi, bicara soal VR, pasti kita bicara soal teknologi, bicara soal teknologi, pasti kita bicara soal masa depan, ya, future, nah, VR ini salah satu, salah satu ya, saya nggak bilang satu-satunya ya, salah satu yang diprediksi akan, semakin digunakan, dan semakin dikembangkan, gitu, nah, secara mudah, VR ini kan sebenarnya teknologi, untuk merasakan dunia maya, dunia digital, seolah-olah seperti, kita berada di sana, berada di dunia maya, mungkin paling gampang, kalau teman-teman dulu, sering nonton film Matrix, Matrix itu, ini film lama sih ya, ada serinya kan, 3 seri kalau, trilogi ya, Matrix itu, singkat ceritanya, begini, dia susah membedakan, antara dunia maya, dan dunia real, and some point, akhirnya susah, ini mana yang real, mana yang nggak, susah, gitu, tapi akhirnya, ya dia, di saat itu, mengalami dinamika, begitulah, nah, poinnya bukan, bukan susah membedakan, tapi poinnya adalah, kalau di marketing, itu bagaimana, dunia digital itu dibawa masuk, sehingga, ada pengalaman, seolah-olah itu, jadi nyata, dunia digital itu, yang maya, itu seolah-olah jadi nyata, nah, kita lihat, nah, tujuannya sebenarnya, untuk pengalaman interaktif, teman-teman, yang lebih personal, jadi dalam prinsip marketing itu, dalam era digital, itu bagaimana, perusahaan lebih personal, makanya, kita sering mendengar, istilah kustomisasi, dan personalisasi, ya, Instagram saya, Instagram teman-teman, di scrolling, pasti beda isinya, iklan yang muncul, juga beda, akun Netflix saya, ketika login, Netflixnya teman-teman, juga pasti beda isinya, kalau saya, banyak film-film action, film, saya suka dokumenter, nah, itu kalau, yang login mungkin, cewek-cewek yang ada di kelas ini, banyak film Korea, sorry, banyak film Korea, banyak dramanya mungkin, mungkin ya, atau cowok-cowok mungkin, ada banyak film-film horornya, karena itu yang direkomendasikan, nggak usah jauh-jauh deh, YouTube, itu juga beda, gitu ya, nah, itu teman-teman sudah tahu kan, itu maksudnya, personalisasi, jadi, digitalisasi yang dalam marketing itu, digital marketing itu, bukan hanya soal, gimana kita bikin konten, bikin iklan, menjangkau sebanyak mungkin orang, tapi bagaimana, kita dengan teknologi, karena kalau tanpa teknologi, mustahil teman-teman, kecuali, konsumen Anda sedikit, saya ambil contoh, ketika Anda punya toko baju, misalkan ya, nah, atau toko sepatu lah, toko sepatu lebih mudah, mengambangkannya, karena lebih spesifik, di toko sepatu itu, pelanggan Anda 10, karena baru buka, pelanggan 10, ini kalau ngomong pelanggan itu, berarti orang yang berkali-kali beli, ya, kalau ngomong pembeli, orang sekali beli, hilang, tapi Anda bisa mendeteksi, karena tokonya sepi, mungkin yang datang, satu hari cuma dua, nah, pelanggan 10 itu, Anda bisa kenali, sama juga kalau, misalkan nih, di dekat rumah saya itu, ada yang bikin coffee shop, kecil, dia di garasi, kopinya enak banget, dia beli kopi, dari berbagai daerah Indonesia, tapi baru buka, ini true story ya, baru semingguan kali, tetangga saya, jadi ini semingguan, bukan di jalan besar, jalan perumahan, dia buka coffee shop, saya tanya, kenapa bang, buat hobi aja sih, jadi dia orang BRI, kerja di BRI, malamnya buka coffee shop, nah, karena baru seminggu buka, pelangganya juga, kambang dikenali, kalau nggak kiri kanannya, depannya, atau temannya, di blok belakang, nah, sehingga, kalau saya kesana, saya kesana, ke coffee shop itu, dia langsung tahu, ah, Mas Hari lagi, biasa ya, kalau si, atau raja, dia tahu gitu, karena, walaupun seminggu, dua kali saya kesana, dua kali, dan ini, tadi yang ketiga berarti, dia tidak tahu, saya bilang, enggak, kali ini flores, dia bilang gitu, nah, itu personalisasi, ya, tapi juga, pelanggan yang lain, dia tahu, ah, kalau Bapak ini, berarti Aceh Kayo, gitu ya, itu namanya personalisasi, nah, sekarang gimana, kalau pelanggannya banyak, ada 10 ribu pelanggan, mungkin kan, karena ingat semua, makanya, fungsi digitalisasi, adalah untuk merekod, behavior-nya, pelanggan saya, bagaimana, gitu kan, ya, apakah dia tanya-tanya dulu, ataukah dia, mungkin senang variasi, mungkin ada pelanggan kopi, ya, setiap kopi, saya mau coba semuanya, jadi jangan ditawari, hal yang sama, saya jangan coba Aceh Kayo, kalau si, tero aja, gitu ya, kemudian, coba lagi kopi, Wamena, coba lagi, semua coba, kalau saya, saya cenderung, konsisten, gitu, nah, maka, pengalaman interaktif, yang lebih personal, artinya, apa yang, orang itu suka, dan coba dikejar ke sana, kalau tadi, ngomong toko sepatu, misalkan, saya datang ke toko sepatu, saya, sepertinya, tidak akan ditawari, running shoes, karena orang, yang jual di toko sepatu, itu tahu, saya sering beli sepatu di sana, tapi saya sukanya, casual shoes, ya, kalau, running shoes, yang beneran, yang buat running, ya, bukan buat gaya-gayaan, itu lebih cocok, mungkin ke teman saya, yang suka lari, yang, yang, apa, suka, semi-maraton, gitu, yang memang, satu minggu bisa tiga kali lari, nah, dan, nah, ini contoh, ya, ada dosen asian, namanya Pak Dana, yang juga tahu, itu kalau beli sepatu, selalu item polos, gitu, jadi, kalau, dia ke toko sepatu, orang nawarinya tahu, bapak masih, cari yang full black, gitu, itu, itu personalisasi, teman-teman, nah, dengan VR, dengan virtual reality, memungkinkan brand untuk memberi pengalaman yang jauh lebih interaktif dan personal, nah, interaktif itu berarti kan, ya, kayak hubungan gini, saya minta di kelas ini lebih interaktif, artinya, ada tanya jawab, diskusi, ada sanggahan, ya, ada pengalaman yang dibagikan, gitu, nah, jadi, mungkin, ke depan itu, tidak hanya lagi untuk baca iklan, nonton iklan, tapi benar-benar dicoba, secara virtual, karena kalau tidak secara virtual, agaknya susah ya, kalau Anda mau nyoba barang di Shopee, Anda di Palembang, produknya di Jakarta, susah kan, jadi, VR ini memungkinkan, yuk kita lihat ya, apa saja yang dalam VR ini, ya, nah, kita coba lihat contoh ini, VR itu berpotensi, atau berguna, atau peningkatan, brand engagement, engagement ini bukan tunangan, teman-teman ya, engagement itu interaksi, keterlibatan, ya, jadi, kalau, saya, suka sama satu brand sepatu, kemudian, dapat WA, ya, karena dia tahu saya pelanggan, saya di WA, pakai, ya, pakai chatbot, ya, pakai sistem otomatis di WA, tapi sudah diganti namanya kan, halo, hari kurniaan, mau datang ke event seru kita, di Surabaya, tanggal sekian, kemudian, saya, mau baca, dan mau bales, ah, kayaknya saya datang deh, ada promo kan, oh iya, ada promo, bagai pelanggan, yang mau datang, ini ada promo, tunjukkan, chat ini ke kasir, Anda dapat diskon 30% maksimal, saya datang, itu termasuk engage saya, saya terlibat, saya engage, saya merasa brand ini adalah bagian dari diri saya, itu kalau sudah, deket banget, tapi yang sebenarnya gimana, misalkan, saya, bayar di kasir, kemudian kasirnya, Kak, nggak coba download aplikasi kita, ada pilihan, merek, sorry, variasi produk yang lain, mungkin nanti ada promo-promo, ada event juga, terus saya memutuskan, oh, oke lah, download lah, gitu, itu juga engagement, ya, atau kalau kita jalan-jalan kemana, misalkan Anda ke Bandung, ya, ke pasar, ya, kemudian Anda cari mall, kemudian di dalam mall itu, selalu Anda cari brand tertentu, ya, itu Sarah, H&M, gitu, itu sudah engage, sudah top of mind, lebih simpel lagi apa? Buka go food, yang dibeli ayam geprek, merk itu lagi, itu sudah engage, apalagi contohnya, kalau Anda makan di satu tempat, kemudian ada kotak kritik dan saran, Anda mau menuliskan saran, gitu kan, itu Anda engage, tolong dong, meja-nya dipersihkan lagi, tolong dong, wastafel ditambah, itu sudah engage, karena Anda peduli kan, konsumen lebih cenderung terlibat dengan brand yang menawarkan pengalaman VR, karena ini memberi dimensi baru dalam storytelling dan branding, nah, ini kenapa gambarnya adalah orang naik gunung, contoh aja sih sebenarnya ya, beberapa teman saya yang suka hiking-hiking gitu, kok masing-masing saya lihat fanatik dengan brand-brand tertentu, yang fokus, eger-eger, konsina-konsina, cenderung ya, mungkin buat dia ini lebih tahu lah soal ini, karena beli ini suka hiking, tapi, yang saya amati, dulu saya sempat handle, toko olahraga, jadi, lumayan ngerti brand-brand ini, walaupun saya bukan pelaku olahraga secara aktif ya, olahraganya hanya secara main-main, yang orang-orang lama cenderung, saya Alpina, saya mencocok brand ini, nah, itulah namanya brand engagement, dengan pengalaman pelanggan yang ditingkatkan, artinya kalau pengalaman pelanggan ditingkatkan itu ya, pengalaman yang menyenangkan, bukan pengalaman yang tidak menyenangkan, atau pengalaman buruk pastinya, ini teman-teman akan lebih dekat dengan brand, ingat, brand adalah suatu identitas, jadi brand itu bukan soal logo, kop surat, kartu nama, atau pelang, brand itu adalah bagaimana Anda dikenal, jadi kalau branding, berarti mengamplifikasi, menguatkan identitas Anda di dalam market, kata-kata mengamplifikasi berarti menguatkan, eh, saya ini merknya, apa ya, Napoli gitu ya, itu produk furniture dari plastiknya, saya ini harganya sekian, cukup murah, desainnya, ya seperti ini, kalau oke, nggak oke, itu kan pilihan masing-masing, saya juga punya toko, apa, produk plastik yang lain, seperti kursi, dan lain-lain, ya, meja, tapi, jangan kamu minta kualitas yang terbaik, karena yang terbaik harganya pasti di atas saya, kelas saya di sini, tapi enak dilihat di produk saya nih, cocoknya untuk rumah tangga baru nih, di kelas ekonomi yang begini, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga, tapi yang rendah pun bisa beli, karena cukup terjangkau produk saya, positioning, itu identitas, sehingga next time orang lihat di toko furniture, kemudian lihat brand Napoli, ah ini yang saya banget nih, saya oke dengan produknya, saya oke dengan harganya, cukup lah, tidak perlu yang high class, exclusivity, atau yang premium, atau desainnya yang super unik, saya nggak butuh itu, pokoknya ada tempat, buat mainannya anak saya, misalkan begitu ya, atau lemari untuk file saya dalam bekerja, nah brand adalah suatu identity, maka kalau orang bilang personal branding, itu bagaimana menguatkan, ya, identitas Anda, jadi personal branding itu bukan alat pencitraan teman-teman, memang, memang gitu nih, branding itu selalu dekat dengan pencitraan, ya, dekat dengan pencitraan, jadi, baik di bisnis maupun di personal, apalagi kalau kita ngomong fenomena politik ya, ya, tapi, ya jangan parah-parah dong, pencitraannya jangan terlalu jauh dong ya, Anda dicitakan baik nggak apa-apa, ya tentu ya, kita semua orang pengen dicitakan baik, dan, saya pikir social media adalah tempat pencitraan, karena kita nggak berbagi kesusahan dalam social media, hal-hal yang menyenangkan, itu kan, riburan, kemudian makan-makanan enak, gitu ya, atau hal-hal yang seru lainnya lah, tapi, kalau dalam konteks marketing, bahwa ketika Anda mencitrakan seperti ini, di level ini, positioning, imaging, brand image, adalah suatu promise, atau janji, gitu, jadi kalau Anda mencitrakan bahwa, bahwa kita yang terbaik, ya Anda harus buktikan, karena kalau nggak gitu, Anda ditinggal pelanggan, kalau Anda ngomong, nggak, saya nggak terbaik, karena ada yang lebih baik dari saya, saya paham, tapi kita yang tercepat dalam pelayanan, ini harus buktikan, gitu ya, saya yang paling unik, oke, saya unik apa, saya yang paling inovatif, yakin, kalau nggak yakin, jangan, atau gini, saya bagus produknya, tapi bukan yang terbaik, nggak apa-apa, tadi kayak Tapoli, brandnya di sini, di level ini, bukannya di sini, saya yang paling unik, tapi sebenarnya masih ada yang lebih unik lagi, tapi keunikan saya di level ini, dan di selerang market yang ini, nggak apa-apa, gitu ya, nah nanti ada kata-kata imersif, nanti kita boleh cerita soal imersif, setelah sesi kesimpulan nanti ya, kesimpulan, karena saya ada artikel mengenai imersif, oke, kemudian, tadi saya bilang personalisasi, berarti kita bicara soal data, membuat brand kita personal, berarti kita harus memahami banyak orang, gitu, dan sangat sulit ketika memahami, ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan orang, sehingga peran teknologi sangat penting di sini, ini ada istilah customer insights, customer insights, simply begini, seberapa jago sih perusahaanmu memahami tentang konsumenmu, tipikal konsumennya kayak gimana, dia akan membeli kalau ada trigger apa, dia nggak jadi beli kalau ada apa, audience targeting berarti kan kita membidik siapa yang akan melihat tawaran kita, sales increase jelas ya, bagaimana mengoptimalkan transaksi, karena sales selalu berbicara soal transaksi, marketing berbicara soal mendominasi, marketing berbicara soal, how to satisfy the client, memuaskan, membuat orang senang, maka saya selalu berbicara, the principle of business is, how to make people happier, kalau Anda berbisnis, tapi nggak membuat orang happy, cuma jualan doang, Anda bukan bisnis, Anda pedagang, dan prinsip pedagangku sebenarnya, tetap kita harus menimbulkan solusi-solusi, orang happy-nya kenapa, apakah eksosiasi Anda membuat orang lebih happy, karena kalau Anda berpikir, the principle of business, how to make people happier, Anda akan bertahan lama dalam bisnis, gitu ya, Pak kalau ada komplain gimana, oh jelas, tidak mungkin kita bisa membuat orang, semua orang happy, terutama pelanggan yang aneh-aneh, yang banyak maunya, yang nggak mau bayar lebih, itu akan kita hadapi, dan mungkin memang kesalahan kita, ya dalam pelayanan kita yang miss, ada yang lupa, terus berkongsi komplit, jadi udah lain perjalanan dalam bisnis, nikmati aja, tapi pastikan mayoritas orang, yang jadi pelanggan Anda itu happy, ya, kalau ada yang nggak happy ya, biarkan itu minoritas, tidak mungkin dinolkan, tidak mungkin, saya juga sering di komplain kok tim saya, ya, jadi itu, the journey of business, kemudian price optimization, ya, meningkatkan harga, di lever tertentu, jangan terus di-up control, jadi semakin lama semakin mahal, artinya begini ya, price optimization, optimasi harga ini, pastikan bahwa ada tingkat keuntungan, yang cukup untuk membuat Anda bernafas, ya, bisa beriklan, bisa merekut SDM lagi, bisa mungkin membuka cabang, ya, bisa promosi, Anda bisa kasih diskon, kalau Anda untungnya terlalu tipis, boleh-boleh aja sih, tapi Anda harus main volume, ya, untung tipis, cuanya dikit, mati, kita, nggak leluasa untuk ngapa-ngapain, nah, sehingga, penting juga, tadi ngomong soal big data, kegunanya itu apa ya, untuk part factor ini, seperti banyak yang lain, tapi, big data itu, data-data yang kita kumpulkan, data adalah satu aset, gunakan untuk mengoptimasi, operasional bisnis kita, dan VR memungkinkan pengumpulan data lebih rinci, kenapa lebih rinci, nanti saya jelaskan, ada gerakan mata, durasi interaksi, ini di, di apa, inside Instagram juga ada ya, sebenarnya, di TikTok juga ada, di website apalagi lebih rinci, ya, orang berkunjung jam berapa aja, berapa lama lihat website kita, terus, di halaman ini dia berapa lama, nanti setelah rinci, saya akan sampaikan, nah ini, ke depan, diramalkan, bahwa e-commerce kita, Shopee kita, Tokopedia, Bibli kita, Lazada, itu akan semakin, realistis, tujuannya sekali lagi, business how to make people happier, sehingga, ketika kita ingin membuat orang lebih happy, kita akan tanya, apa yang membuat kita, apa yang membuat pelanggan gak happy selama ini, kalau kita ngomong e-commerce, nanti bisa dilengkapi teman-teman ya, tapi, yang sering membuat orang gak happy adalah, kok, ternyata barangnya datang kayak gini, fotonya bagus, testimoninya oke, eh, ternyata kayak gini, ya, balik lagi, harganya berapa, kalau Anda mau beli yang paling murah, jangan minta yang paling bagus, nah, tapi, hal-hal seperti ini seringkali dialami, kemudian apa lagi emang gak happy, oke, kualitasnya oke, produknya oke, sesuai dengan gambar, begitu dicoba, ya ampun kekecilan, sehingga virtual reality nanti mengatasi, oke, bisa gak kita nyoba dulu produknya, fit gak di badan kita, karena Anda harus membelajari, tentang psikologi market, Anda harus, balik lagi ya, marketing itu pelajaran perjalanan, untuk memahami market, dan juga mengetahui, jadi peperangannya adalah peperangan psikologi, teman-teman, digital marketing, same way, sama, cuman digital itu toolsnya, alatnya, oke, jadi stop, selalu ngomong soal, berapa kali ya kamu FYP, berapa kali kamu, kamu bisa viral, viral itu, saya gak tahu, mungkin di sini ada content creator, bisa ngajarin saya, soal bagaimana cara viral, saya itu bukan jagonya viral, saya juga gak bisa viral gitu, tapi, buat saya yang penting, saya bisa, mendatangkan calon pelanggan potensial, untuk bisnis saya, dan saya bisa closing gitu, yang melihat dikit gak apa-apa, tapi dikit ini adalah orang-orang yang niatnya beli, bukan cuman rame-ramein komen, rame-ramein like, buat saya begitu, tapi, saya sadar bahwa, saya bukan jagonya di content creation, teman-teman nanti bisa ceritain ya, sharing saya soal content creation, yang bagus gak gimana, buat saya transaksi, kalau selling ya, tapi kalau marketing, selalu mendapatkan, target market potensial saya, dengan lebih cepat dan lebih mudah, oke, nah ini yang perlu di, di respon dari VR, pengalaman belanja ini, sehingga nanti, kita belajar untuk memahami market lebih baik, saya balik lagi ke poin tadi ya, konsumen, ketika melihat baju gitu ya, di mall, kemudian penjualnya menampilkan harga yang begitu menghoda, diskon 60%, harga murah, panting harga, besok belum tentu, masih ada barangnya, di pajang dimanakin terbaik, apakah orang itu membeli karena harga murah, apakah orang itu beli karena manakinnya, apakah orang itu membeli karena posisinya, dan lain-lain, oh iya, membelikan harga murah, karena harganya saya besarkan, terus manakinnya dibuat yang kelihatan banget di depan gitu, teman-teman tolong dipahami, apakah begitu ya, karena kalau orang ditanya, kenapa kamu beli barang ini, karena murah, oke, betul, tapi coba dalemi lagi deh, mikir-mikir-mikir, oke, kebanyakan orang membeli satu baju, atau pakaian, dalam benahnya ada theater of mind, dia sudah membayangkan, kayak saya kalau pakai gaun itu, bakal keren banget, saya kalau, cowok ini ya, cowok kalau pakai jaket kulit itu, wah bakal cakep banget saya gitu, sudah membayangkan ya, ada theater of mind, ada imajinasi yang bermain di sana, yang cocok di badan saya, jadi yang dia lebih tekankan adalah, cocok gak di badan saya, kita gak ngomong sorry, gak ngomong body shaming ya, tapi, manekin itu badannya terlalu sempurna gitu, jadi belum tentu cocok, makanya pertanyaan dia, apakah cocok gak di badan saya, makanya dia harus coba, apakah dia membeli tertrigger karena harga, bisa jadi, dan memang harga selalu jadi perhatian, tapi motivasi utamanya bukan harga, kecuali dia berpikir, udah, pokoknya sama beli jaket, jaketnya biasa, gak apa-apa, pokoknya saya naik motor gak kepanasan, beda cerita, tapi kalau kita ngomong fashion, nah ini ada theater of mind ya, jadi imajinasi yang bermain di sana, oke, nah sama juga, misalkan, sebelum saya ke event virtual, sekarang kalau orang beli air mineral, ya, atau Tears, Cleo, Aqua, yang dibeli apa, apakah air, yakin gitu, karena, buat saya, kalau saya beli air mineral, saya beli Cleo, yang kecil gitu, saya beli karena kepraktisan, saya gak, gak terlalu care dengan airnya, ya, jadi, yang saya beli karena praktis, saya tinggal ambil, saya bawa, mobil, saya minum gitu, selesai, juga kalau ada tamu, datang ke rumah, ya, misalkan dia gak mau ini, maunya air putih ya, saya kasih gelas Aqua, atau botol Aqua, jadi yang saya beli kepraktisan, bukan airnya, bukan kemasannya, nah ini, market psychology, kita back to basic ya, membeli, apa yang orang beli, apa yang orang inginkan, apakah orang kopi itu, di kafe, memang beli kopinya, atau dia beli suasananya, atau dia beli vibesnya, atau dia pengen tenang, karena banyak orang juga, pengen mid time di kafe, sambil ngerjain, itu lebih fokus daripada di rumah, jadi yang dia beli, kadang-kadang adalah, ketenangannya, dia gak terlalu peduli, dengan kopinya, karena kopi dimana-mana, ya begitu, ya kita bisa berdebat soal itu, ya kalau cerita kopi, ya memang ceritanya beda, nah, ini juga VR, pengalaman pelanggan, di bidang virtual, Anda bisa saksikan di sini, misalkan Anda, mau datang ke Canton Fair, yang di Guangzhou sana, wah, susah kesananya, nanti urus ini, urus visa, kemudian waktunya gak pas, pesawatnya lagi mahal-mahalnya, Anda bisa datang secara virtual, ini juga sudah diperhatikan kemarin, di zaman COVID, ya. Nah, sekarang, ada teknologi eye tracker, teman-teman. Eye tracker ini, teknologi yang memungkinkan kita, untuk, menganalisa, mengumpulkan data, pemantau gerakan. Teknologinya kira-kira, namanya, untuk tracking ya, tracker ini, untuk melihat, mana sih perhatian konsumen, ini kalau perusahaan-perusahaan riset, penggunaan eye tracker, dia ambil 100 random pick, consumer, kemudian suruh jalan, kita riset, kita pengen tahu, mana yang pertama jadi perhatian dia, dan mana yang paling lama jadi perhatian dia. Ini contohnya ya, nah ini ada iklan, popok bayi, iklan pertama, begini, tampilannya begini, ada bayinya menghadap depan, kemudian ada iklannya begini, yang ini temperaturnya, yang merah, kuning, hijau ini, yang merah adalah yang paling diperhatikan lama, yang paling menarik perhatian dulu, yang sering dilihat orang. Menggunakan apa? Kalau bisa tahu, pakai eye tracker ini, kayak mesin, pakai alat pengirim sinyal. Setelah dipelajari, dari ratusan orang yang melihat, ternyata, yang pertama menarik perhatian adalah wajah si bayi lucu. Begitu bayinya disuruh noleh, orang mulai perhatian sama penawarannya. Merti ya? Jadi teknologi seperti ini, sudah lumayan sering digunakan. Terakhir saya ada, perkatan agensi dari Singapura, sudah fokus ke eye tracking. Kita bahkan mengembangkan eye tracking sendiri, dengan sistem sendiri lebih akurat. Nah ini juga terjadi kemarin, ada iklan minuman, jus sehat, tapi bukan organik ya teman-teman. Cewek cantik, hadap depan, tampilannya menarik sekali, dia pegang jus, yuk hidup sehat gitu ya. Di eye tracking ternyata, orang perhatian ke ceweknya, bukan ke jusnya. Ceweknya nyolai dikit, beda cerita. Oh, Batoli ini pernah lihat, ini di karfur nih. Jadi ini perlu dikaji, perlu dianalisa, jangan-jangan Anda itu, pilih model, pilih tempat, orang itu jadi nggak, memperhatikan sebenarnya tawaran Anda apa. Perhatikan modelnya. Ini digunakan untuk mengukur efektivitas iklan. Digital marketing sangat penting. Jadi kalau iklan ini sudah kita tayangkan ke 10 ribu orang, kok nggak ada yang beli. Nah jangan-jangan, nggak menarik, nggak menarik atensi ya. Nggak ada stopping power-nya. Scrolling, 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 ada iklan, ada, ah, di skip. There is no stopping power. Ada harus punya stopping power di situ. Oke. Nah ini kalau di retail, di dunia offline, eye tracking juga digunakan. Mana sih display yang paling banyak dilihat dan kenapa? Apakah posisi raknya atau pencahayaannya atau memang ada kemasan yang menarik, warnanya menarik di situ, yang enak dilihat. Koning, orange, emas gitu. Atau apakah kemasan-kemasan mencolok seperti itu malah orang nggak mau lihat. Nah jadi, kalau gambarannya, ya orang misalkan disuruh masuk ke Transmart atau Lotte atau ke Alpha Median di Niumaret gitu ya. Kemudian kita kumpulkan sampel 100 orang, 200 orang, bergantian pakai eye tracker. Kita punya 3 tracker, yang 3-3 gitu. Dia suruh keliling dan tidak boleh berpikir harus lihat produk ini. Enggak. Jadi, dikosongkan aja secara natural kamu ngelirik yang mana. Kemudian pakai eye tracker, dikumpulkan, oh ternyata kok kenapa yang aisle apa aisle gitu ya. Lorong. Dua ini yang paling sering dikunjungi. terus misalkan kalau cowok-cowok mau beli kopi itu kok cenderung ke rak nomor dua dulu sebelum dia menentukan pilihannya ke kopi yang dia suka. Berarti rak dua ini dijual lebih mahal aja kalau gitu. Ya, misalkan gitu ya. Untuk, bisa untuk iklan juga, gitu, untuk spot iklan, dan lain-lain. Nah ini berguna sekali eye tracker ya. Dan ini salah satu teknologi, teknologi yang lain mungkin minggu depan akan kita ceritakan, tapi ini salah satu yang sekarang lagi naik. Dan augmented reality, AR, juga digunakan biasanya itu perusahaan-perusahaan furniture. Anda mau beli sofa, melihat, wah ada sofa di sini kalau ruangan saya kecil atau ruangan saya lucu flavor, sofanya model yang kayak gini cocok nggak? Kita tampilkan, muncul kan. Ini di mainan anak-anak sering ada ya. anak-anak itu main Pokemon Go yang kemarin juga ada juga kan ya. Jadi, tiba-tiba di depan ada Doraemon gitu. Terus dia senang karena di depan ada Doraemon tapi nggak ada. Nah ini furniture sih begitu ya. Daripada kita membayangkan ngukur, cocok, warnanya apa yang cocok yaitu dipilih warnanya. Wah, kalau gini ternyata warnanya keren, tapi kalau ditempatkan di ruang tamu saya, karena bifetnya warnanya begini, lantannya begini, ternyata norak juga yang nggak jadi ganti warna. Tapi enak kan ya. Jadi orang ada pengalaman tanpa harus berimajinasi dan susah juga berimajinasi untuk menempatkan mana furniture yang cocok. Jadi, isunya adalah beri lagi ya mengenai privacy, security, ya ini setiap pergembangan teknologi selalu punya issue, selalu punya tantangan di mana salah satu isunya adalah privacy. Karena nanti akan mengumpulkan hal-hal yang sifatnya, tadi kan personalisasi. Nah, kalau personalisasi kebebalasan, memang isunya privacy. jadi, contoh kayak misalkan saya di Pakuan Mall di Surabaya, saya beli sepatu merk tertentu, kemudian saya di Pakuan Mall yang di Jogja. Waktu di Jogja, yang saya sebut merk aja loh, Adidas ya. Waktu di Pakuan Mall yang Adidas, di Kasir, saya mau bayar nih ya, saya mau bayar, saya beli sepatu ini. Kemudian, saya ditanya, saya ditanya, bisa minta nomor HP kan bisa gitu ya, atau ada membernya, siapa yang kemarin yang ditanya nomornya. Pokoknya, ada pertanyaan yang sifatnya personal, saya kasih aja gitu, yang menurut saya ini aman nih. Kemudian, dia langsung tahu, oh, terakhir beli sepatu ini ya, nggak mau beli sepatu ini, atau ada kaos kakinya, oh iya, minggu depan ada event loh, ini Adidas lagi bikin event, gathering, dan juga nanti ada The Games di situ seru. Kok dia tahu ya, dia terakhir, saya beli sepatu ini di Surabaya, kemudian, saya pernah datang event ini, dia tahu, dia tahu. Nah, itu personalisasi, gitu ya. Tapi akhirnya, kalau itu kebebelasan, akhirnya sampai tahu semuanya, gitu. Nah, ini juga menimbulkan isu di privacy, oh, saya nggak nyaman tuh kalau ditanya-tanya begitu. Saya nggak nyaman ke orang tahu, saya di mana, saya di mana. Selama itu, masih berhubungan dengan engagement dengan print, buat saya nggak ada masalah. Buat saya, tapi orang bisa beda-beda. Memahami pelanggan secara lebih mendalam tanpa melanggar privacy. Penting ya, teman-teman ya. Masa depan digital marketing akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi baru. Terus akan berkembang, AI terus berkembang, blockchain terus berkembang. Blockchain itu nggak hanya teknologi yang dimiliki, yang digunakan oleh cryptocurrency, teman-teman, tapi juga desentralisasi akan dikembangkan terus, sehingga pada akhirnya kita akan terkoneksi lebih dekat satu sama lain dan kita memiliki data satu sama lain, terutama data ini akan dikendalikan, dikuasai oleh para perusahaan-perusahaan besar untuk memahami konsumen mereka. Yuk, kita fokus pada pemahaman pelanggan di marketing ya. Kita fokus pada bagaimana memberi faktor happiness yang lebih baik. itu pesan untuk presentasi saya pada hari ini. Dan teman-teman, kita memasuki sesi ketiga. Pada sesi ketiga, tadi saya bilang, saya akan sharekan pertanyaan dari teman-teman yang bisa pilih. Kalau teman-teman merasa, Pak, saya tertarik pada dua pertanyaan, boleh, mau jadwal dua pertanyaan juga oke. Saya akan sharekan di kolom komen dan Anda punya waktu, Bu Adriani, kita akan break lagi. Kita akan break lagi sepuluh menit, memberi waktu teman-teman untuk menjawab pertanyaan temannya. Dan sekali lagi, kalau teman-teman mau bikin minuman hangat, kemudian snack juga boleh, sambil memikirkan jawaban apa yang Anda akan sharekan. Permah jawaban terserah, tapi tentu harus open mic teman-temannya, kalau bisa open game, Anda mau jawab pakai slideshow juga boleh, kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi Anda bisa pilih mana jawaban atau mana pertanyaan yang menarik. Sekali lagi, dilarang menjawab pertanyaan sendiri. Oke, begitu ya, saya coba untuk sharekan link-nya dulu. Setelah ini, saya ekstrak dulu ke spreadsheet, kemudian saya sharekan ke kolom komen, seperti biasa. Sebentar, saya coba cek berapa yang, oh yang masuk adalah 27 pertanyaan. cukup banyak pilihan Anda. Terakhir masih 23, sekarang ada 27. Oke, sekarang saja saya share. Ya, semoga tidak ada pertanyaan terlalu personal, ya kan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini akan dijawab oleh teman-teman, artinya bisa dilihat oleh teman-teman. Sehingga tidak ada yang terlalu privacy untuk di-sharekan. Oke, sekitar ya. saya cek, sebenarnya tidak ada yang terlalu privacy, jadi boleh nanti Anda jawab. Oke, oke. Masih ada tambah lagi? Enggak. Oke. aman ya, kayaknya aman. Pertanyaan-pertanyaan aman untuk di-share. Oke, saya sharekan sekarang. Nah, sebentar, saya cek dulu. Semoga bisa dibuka linknya. Kalau nanti teman-teman tidak bisa buka linknya, kasih tahu saya ya. Bisa, harusnya bisa ya. Bisa ya, aman ya. Ini teman-teman sudah masuk juga, lihat pertanyaannya. Silakan dipilih, dipilih ya teman-teman. Oke, gitu Bu Atriani, jadi kita akan break 10 menit, kita beri waktu teman-teman untuk berpikir, memberikan sharing terbaik, tapi sekali lagi tidak perlu takut salah, dan seperti biasa Bu Atriani akan mengkomandoi urutan siapa yang mau jawab, nanti ikuti instruksi atau arahan dari Bu Atriani. Silakan nanti Bu Atriani, gimana cara ngaturnya, saya mengikut saja. Gitu Bu Atriani. Oke. Oke, kita break 10 menit ya, saya izin off dulu, ya, nanti kita ketemu 19, saya paskan aja ya, 19.50 ya, saya paskan, karena ini menanggung menitnya. 19.50, betul, ya, perlu lebih 12 menit lah ya. Sampai ketemu nanti, 12 menit berikutnya. Oke, silakan Bu Atriani. Oke, terima kasih Pak Hari. Teman-teman, kita masuk sesi diskusi. Adakah yang mau mengajukan diri pertama, siapa kira-kira yang mau memulainya? Oh, ada Mas Bayu Haji, silakan. Mas Bu Haji, nanti diikuti teman-teman ya, jadi biar kita ngumpulin nilai ini pertemuan ketiga, jadi teman-teman yang belum pernah bersuara sama sekali, yuk dibayangkan, yang sudah pernah bersuara, lagi dong, ya, gitu ya. Silakan Mas Bu Haji, Pak Yu Haji. Baik, terima kasih Pak Hari, Bu Atriani, selamat malam, dan selamat malam teman-teman semuanya. Mungkin kalau misal ini, Pak ya, melihat dari pertanyaan teman-teman kan ini banyak yang ke arah bisnis, gitu. Karena saya mungkin bukan pebisnis, jadi saya pilih pertanyaan yang di luar itu, gitu. teriaman, Pak ya. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rafli Firza Safrian, atau Mas Rafli panggilannya. Pertanyaannya gini, bagaimana sih cara mengatasi kurangnya percaya diri dan gugup pada saat public speaking? Jadi, seperti opening saya di awal, karena saya bukan pebisnis, jadi saya akan menjawab pertanyaan ini, dan mungkin saya juga pernah ngikutin sih terkait dengan diklat atau diklat public speaking. Jadi, mungkin izin sharing sedikit ilmu yang saya dapatkan. Jadi, gini, untuk menghadapi gugup atau mungkin kurang percaya diri, mas ya, yang pertama yaitu kita harus terus berpikir positif atau positif mindset istilahnya. jadi mungkin saat kita akan presentasi atau apalah itu, jangan mikir yang macam-macam. Mungkin mikir nanti audenya gimana, pertanyaannya gimana, itu jangan dulu. Jadi, kita harus mikir yang positif. Jadi, untuk membangun percaya diri kita, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, itu kita harus bisa mengenali diri kita. Apakah kita ini seorang introvert, ambivert, atau mungkin kebalikannya dari introvert, gitu ya. Jadi, kita harus paham dulu kita ini tipikal diri yang mana. Karena beda tipikal diri itu berbeda cara mengatasinya. Misalnya, kalau misalnya kita seorang yang introvert, kita harus datang lebih awal mungkin. Kita bisa duduk dulu di ruangannya, kita kenali suasana ruangannya kayak gimana, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ini tipikalnya bukan orang yang introvert atau extrovert, kita sama nih, harus datang lebih awal. Nah, kita bisa mungkin storytelling atau mungkin kita tanya-tanya dulu lah sama audien yang sudah datang kayak gitu untuk membangun chemistry di awal. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus memperhatikan penampilan. Nah, ini juga penting. Jadi, dalam dunia public speaking, itu kalau saya tahu Pak ya, mungkin ada beberapa yang masuk dalam ilmu public speaking termasuk dengan penampilan kayak gitu. Misal, kita udah pakai gelang, pakai jam tangan gitu. Kira-kira boleh nggak sih kita pakai gelang? Nah, itu sebenarnya ada ilmunya juga. Kemudian yang selanjutnya, yang tadi datang lebih awal. Nah, ini saya sampaikan kayak yang kedua tadi. Kemudian yang kelima, tentunya persiapan. Jadi, kita harus mengenali dulu audienya ini seperti apa, tipikalnya kayak gitu untuk menyesuaikan cara presentasi kita. Kemudian untuk cara menghadapi yang gugup berlebihan, mungkin kita bisa tarik nafas dalam-dalam ya. Jadi, sedikit cerita aja Pak Hari, sebelum saya bekerja di perusahaan yang sekarang, dulu saya juga pernah jadi marketing Pak. Cuman marketingnya di pendidikan. Saya dulu kuliah di Wernes setahun, kemudian saya juga bergabung jadi marketingnya. Wernes Madiyun. Jadi, kalau misalnya mau presentasi nih, saya dulu orangnya pendiam gitu. Jadi, kalau mau presentasi, gugup gitu ya, tarik nafas dalam-dalam. Itu yang saya lakukan dulu. Kemudian selain itu, kalau misalnya kita gugup banget gitu, kalau presentasi kita ngomong sama audien, itu hindari kontak mata secara langsung. Jadi, kita bisa lihat dari selah-selah matanya gitu ya, di kening gitu misalnya contohnya. Kemudian yang terakhir, tentu kalau misalnya kita ingin punya public speaking yang bagus, itu harus punya jam terbang yang tinggi. Bagaimana sih cara kita misal baru pemula gitu ya, kita bisa memulainya dengan hal-hal yang kecil. Misal, ketika setiap mau mengawali pekerjaan kan biasanya ada apel atau ada rapat kecil gitu. Jadi, mungkin kalau misalnya disilahkan tanya, ya kita usahakan kayak berani tanya. itu langkah awal untuk berani berbicara di depan umum. Mungkin itu jawaban dari saya, kalau misal ada salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bayu Haji jawabannya keren. Itu sangat apa ya, sangat membantu. Nah, ini mulai lewat diskusi-diskusi seperti ini kan, maksudnya itu untuk langkah awal memulai memberanikan diri berbicara. Oke, depan umum. Oke, saya next ya Pak Hari ya. Oke, saya next. Ini dulu yang angkat tangan dulu Mas Ahmad, terus nanti saya akan lanjut di chatnya. Oke, silahkan Mas Ahmad, boleh open camp. Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau jawab pertanyaan dari Mas Ahmad Kusyairi ya. Bagaimana tips agar pegawai kasir toko saya jujur dalam transaksi. Ini menarik, jadi mungkin saya ada sedikit tips dari saya. Pertama, kita buat SOP yang jelas dan detail. Terus yang kedua, pengawasan yang ketat. Pengawasan ketat itu seperti CCTV di area kasir tersebut, terus sistem kasir. Misalnya kalau di Dino FMP ada kayak Mocha, Maju, Luna, dan lain-lain. Itu kita menggunakan itu supaya kita bisa melihat transaksi lebih jelas. Terus audit rutin ketika ada pembayaran. Misalnya pembayaran menggunakan macam-macam ada cash, ada key list atau mesin edisi. Kalau misal mesin edisi mungkin di hari yang sama nggak bisa langsung dicek di bank kita. Jadi perlu audit rutin karena itu masuknya satu hari setelah transaksi itu masuk. Setelah audit itu di setelah transaksi mutasi itu dicek hari berikutnya itu langsung dikonfirmasi apakah ada kurang, ada minus ataupun pas. seperti itu. Terus yang kedua untuk lebih memperketat lagi mungkin diadu misalnya yang saya sekarang di FNB misalnya jadi data bar ketika selesai misalnya cafe ya bar setiap malam itu selalu ngitung sisa sisa stoknya sehingga tahu stok yang keluar pada hari itu itu apa aja dan diadu dengan data kasir penjualan kasir karena kasir ketika closingan itu dia bisa ngeluarin settlement jadi untuk hari itu apa saja yang apa aja yang laku dan itu bisa diadu dengan sisa stok barang atau barang yang udah keluar dari si bar tersebut sehingga dari sisa stok itu aman dari data yang dilaporkan oleh kasir itu juga sesuai terus yang terakhir itu insentif positif jadi ketika kita udah ngeliat kasir kita ini jujur kita harus kasih reward juga karena itu 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 bagian dari aset kita juga jadi perlu kita kasihin untuk memberi memberi semangat lagi tambahan dan terus membuat sistem yang memudahkan kita untuk baca jadi kita sistem itu kita buat sendiri gimana caranya sistem itu pas pada saat mereka laporan ke kita kita gampang bacanya dan detail dan jelas mungkin itu aja bu terima kasih oke terima kasih mas Ahmad jangan lupa ya kasih tips untuk motivasi gitu kan yang perlu banget apalagi kalau ada jujur oke terima kasih mas Ahmad saya lanjut di chatnya yang awal tadi itu kalau tidak salah ada Veronica ya silahkan disini saya ingin menjawab banyak yang dari varis yang biasa dihadapi saat menjalankan bisnis pribadi disini mungkin kompetitor yang menjadi tantangan terutama juga di dalam keunggulan produk yang dipasarkan terus-menerus mungkin bisa berubah-berubah yang kedua disini juga mungkin ada manajemen waktu dimana sering menghadapi keputusan dalam membagi waktu antara tugas operasional pengembangan bisnis dan urusan pribadi dan yang selanjutnya disini juga ada manajemen keuangan disini juga kan perlu mengelola arus pengatur anggaran memastikan profit bisa menjadi tantangan yang besar bagi bisnis yang baru belum stabil dan yang terakhir juga mungkin disini ada regulasi dan perizinan karena menghadapi aturan hukum yang terus berkembang danya pajak perizina dan regulasi pemerintah lainnya bisa menjadi administrasi administratif dan finansial itu terima kasih oke terima kasih Mbak Veronika saya hanya menangkap beberapa karena ternyata suaranya Mbak Veronika agak putus-putus manajemennya diperhatikan oke kita next dulu ke Mas Agung silahkan Mas Agung saya mau menjawab pertanyaan dari Silviana Lestari ya Silvi pertanyaannya gimana menurut teman-teman kerjaan atasan atau leader yang terbengkalai dikasihkan ke tim atau bawahan tapi leader mengatasnamakan kerjasama tim sedangkan leader dan timnya sudah mempunyai job testnya masing-masing oke lumayan lumayan yang pertama kalau misalnya masih mampu fokus saja melakukan itu atau kalau misalnya memang sudah sebenarnya ada cara cara saya saya ini pikiran saya mohon maaf kalau ini hanya menjilat karena kalau dia sudah tidak bisa kerja sama tim apalagi pekerjaan yang kolektif seperti itu kurang oke yaudah transparan saja bilang ke dia kalau ini keberatan atau waktu evaluasi disampaikan saja terus kalau masih tetap seperti ini oh iya saya pikir sinyal saya oh berarti sinyalnya mas Agung ya mas Agung kayaknya nge-freeze deh oh oke baiklah saya pikir sinyal saya yang ini oke kita sambil nunggu mas Agung ke mas Ahmad saja dulu tapi lanjutnya mas Agung ya sorry ya iya mas Agung ternyata hilang nge-freeze oke mas Ahmad Tarsum mas Ahmad Tarsum izin Bu sudah tadi Bu tadi oh ini Ahmad Abdullah sama Tarsum iya enggak panggilan Ahmad Tarsum oke oke selain itu Mbak Alivia atau Mbak Silviana ya Mbak Silviana tadi yang ini pertanyaan oh belum selesai ya tadi oh Silviana tadi ya benar belum selesai dijawab sama mas Agung ya atau mungkin Mbak Silviana mau menjawab pertanyaan dari mas Agung atau yang lain silahkan boleh Mbak Silviana oke halo oh iya mas Agung mas Agung tadi menghilang oh iya menghilang betul-betul maaf-maaf ya oke sebentar sampai mana tadi ya ya itu mungkin kalau tidak bisa dikomunikasikan sama sama lidernya cari cari ini cari teman cari teman buat speak up ke bosnya aja kasih tau laporin aja kalau masih tetap itu bikin second account tumbalkan aja itu lidernya udah wah kejam jadi tumbal ya oke masih ada lagi mas Agung makanya tadi putus-putus bisa potase paling jawaban ini oh iya iya saya lumayan banyak tadi bilangnya tapi yaudah gak apa-apa segitu aja mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan it's okay kita santai oke oke terima kasih Mbak Silviana mau merespon mungkin jawaban dari mas Agung atau mungkin menjawab pertanyaan yang lain silahkan mau merespon bu kayaknya oh mau merespon silahkan gini mas Agung itu dulu udah pernah dikasihkan ke atasan juga mas cuman bilangnya kalau bisa ya bener kata mas Agung suruh backup tapi semuanya disuruh backup dan itu pimpinan pun tidak ada yang merespon ke leadernya juga terima kasih mas atas apa tapi kepsinya untuk yang tumbal tadi kayaknya hidup tumbal lanjutkan pertumbalan besok tumbalkan pimpinan kalian masing-masing ya karena mas Agung toko pergerakan mas Agung berarti pergerakan bawah tanah kayaknya iya nih oke 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 kita lanjut dulu ke mbak Ana oke silahkan mbak Ana mbak Ana mbak Ana oke silahkan bisa open camp mbak Ana ya halo bu Adriani juga mbak Hari wah udah di jam nih sama mas siapa tadi mas Agung oh sama gak apa-apa oke ini pertanyaan dari kak Silvi ya menarik karena ini tentang leader yang mengatasnamakan kerja sama tim dari kerjaan dia sendiri jadi kerja sama tim sedangkan leadernya dari timnya itu sudah mempunyai job desknya masing-masing jadi disini itu kita harus berani ya kak Silvi namun tetap sopan dan menghormati beliau sebagai atasan intinya tetap profesional gitu jika atasan mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya kepada tim dengan alasan kerja sama kan ini kan jadi masalah ya kak tentunya langkah yang pertama kita ambil mungkin yang pertama satu diskusikan secara terbuka jadi kita ajak tim kita untuk berbicara bersama dan sampaikan kekhawatiran kita ini kepada atasan secara lengkap jadi kita tegaskan pentingnya pembagian tugas yang jelas gitu terus yang kedua saat evaluasi kita juga harus menjelaskan dampaknya jadi sampaikan bagaimana pengalian tugas ini mempengaruhi produktivitas dan juga moral pada tim lalu kita juga harus fokuskan pada dampak positif dan pembagian tugas yang sesuai supaya imbang antara dampak negatif dan positifnya yang ketiga kita kita tawarkan solusinya kak karena daripada kita hanya mengeluhkan kita coba tawarkan solusi yang menjelaskan pembagian tugas yang lebih adil misalnya minta atasan untuk menetapkan batasan yang jelas karena lingkungan kerja yang peraturannya kurang jelas seperti itu bisa membuat lingkungan tersebut jadi tidak nyaman biasanya disebut lingkungannya jadi toksik gitu kan terus yang keempat jangan lupa saat bekerja kita catat pekerjaan yang kita lakukan kak jadi kita dokumentasikan semua tugas dan tanggung jawab yang telah dialihkan karena ini bisa menjadi referensi saat mendiskusikan masalah dengan atasan jadi kita menjelaskan pada atasan berdasarkan bukti nyata karena jika tidak ada bukti maka kita tidak tidak akan dianggap maksudnya kayak omongan kita tidak dianggap jadi kayak hanya omong kosong gitu terus yang kelima penting juga kita cari dukungan seperti yang dikatakan mas Agung tadi kita harus menyuarakan bersama-sama supaya suara kita didengar jadi jika ada anggota tim yang lain yang merasa sama kakaknya bersatu untuk mengemukakan pendapat ini untuk menyuarakan suara tim pada atasan terus yang keenam tentunya kita juga harus tetap bersikap profesional kak meski kita frustasi tapi tetaplah profesional jadi fokus pada pekerjaan dan tunjukkan dedikasi pada tugas yang ada yang terakhir kita evaluasi ulang kak jika situasi tidak berubah maka pertimbangan lagi untuk mencari nasihat dari atas yang lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi atau pihak yang ya pokoknya lebih pusat mungkin ya yang penting kita berusaha dulu dalam tim divisi tersebut jadi kita selesaikan dulu dalam lingkup divisi jika tidak memungkinkan maka baru kita bawa ke atas yang lebih tinggi lagi yang seperti tadi itu saat kita mampu menghadapi situasi ini dengan bijak itu maka kita juga dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan kolaboratif jadi pastinya lingkungan kerja pasti akan terasa lebih nyaman nanti kalau udah nyaman kita juga akan meningkatkan produktivitas kita dalam pekerjaan tersebut tapi kalau yang dibilang kak Sylvie tadi katanya atasannya lebih tinggi pun tidak merespon maka dipikir-pikir lagi kak mungkin ada pekerjaan lain yang lebih lebih bagus lebih nyaman dan lebih kayak cari pengalaman yang lebih lagi gitu kak terima kasih oke terima kasih Mbak Ana solusinya silahkan dipilih-pilih ya Mbak Sylvie ya mau pakai solusi yang mana oke ternyata saya kelewatan kan ada Mbak Dia Mbak Dia Rahmawati silahkan apakah sudah open cam oh ya silahkan sebenarnya terima kasih Ibu saya memohon jawab pertanyaannya dari Mas Rafli juga boleh ya Ibu jadi tadi itu pertanyaannya cara mengatasi kurangnya percaya diri dan gugup pada saat public speaking disini juga posisinya saya juga sedang belajar bagaimana cara public speaking yang bagus di depan banyak orang dan sebenarnya juga yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi juga sudah sangat betul benar dan juga sudah saya selama ini juga sudah saya lakukan yang disampaikan oleh Mas Mas Bayu tadi tapi untuk saya juga tips dari saya mungkin ya apa itu sebelum public speaking atau mungkin kita lihat contohnya dari presentasi itu kan juga kita berbicara di depan banyak orang ada dosen ada mahasiswa lain gitu bisanya saya kalau semisal presentasi gitu saya belajar dulu dua hari sebelum presentasi saya sudah belajar untuk memahami materi-materi yang akan saya sampaikan nanti tapi enggak saya hafalin nanti kalau misalnya saya hafalin saya cuma terpacu ke materi itu saja nanti saya enggak bisa improve untuk apa itu untuk di materinya terus saya sering juga latihan apa itu di depan kaca untuk public speaking saya kayak ngomong sendiri terus cerita-cerita sendiri biasanya juga saya sering ngobrol sama ibu bapak saya kayak saya coba buat latihan gitu terus habis itu saya juga menggunakan mindset untuk tidak berpikir negatif ketika saya sedang presentasi jadi saya mikir kayak saya enggak boleh mikir kalau semisal bagaimana ya nanti presentasi saya gimana ya presentasi jelek bisa diterima enggak ya sama banyak orang gimana ya nanti pertanyaannya jadi saya mencoba untuk tidak berpikiran seperti itu jadi saya berpikirannya cuma positif oke enggak apa-apa ini bisa ini bisa bisa gitu terus sama percaya diri juga sih mungkin itu saja ibu terima kasih oke terima kasih mbak dia masukannya masih ada masih ada lagi kak bapak ibu teman-teman semua apakah masih ada bagaimana Pak hari kita mau mencari lagi mas sudah semua di kolom chat sudah semua sudah oke sebentar ya teman-teman saya cek lagi teman-teman ini sekalian saya lihat profil teman-teman kemarin sudah ngisi semua atau belum ya terima kasih teman-teman tadi saya record beberapa hal yang menarik tadi ada public speaking kemudian pengalaman kerja ada konflik kantor leadership ya terseret office politik ini banyak oke menarik terima kasih teman-teman itu yang maksud saya teman-teman bisa sharing pengalaman dan tidak selalu melulu melengi materi tapi materi tetap harus disampaikan supaya kita terus berproses terus sesuai dengan topik yang harus kita dalemi dan mungkin saya kasih beberapa tanggapan kasih beberapa tips teman-teman baik anda di bisnis ataupun sebagai profesional tadi pagi saya ditanya satu teman teman lama sudah saudara terus dia bilang bisnis itu yang paling susah kan marketing kalau marketing sudah lewat harusnya yang lain gampang nah ini menyangkut dengan pertanyaan teman-teman tadi kan ada kayak apa yang harus dimulai dulu dalam bisnis apa yang jadi hal yang paling susah di bisnis apakah modalan hal yang terpenting ataukah marketing itu hal yang sangat susah beberapa pertanyaan seputar itu nah kemudian satu teman itu pertanyaan tadi pagi sekitar jam 10 saya lagi nyetir di tol tadi ke arah gresik kemudian ditanya kalau marketing sudah lewat bukannya gampang ya nah orang yang ngomong ini memang dulu pernah berbisnis kemudian beberapa kali gak lanjut dan sekarang lagi cari-cari kerjaan gitu teman-teman dalam bisnis itu marketing itu ilmu yang paling relevan dengan penghasilan gitu jadi memang saya setuju sekali kalau teman-teman memulai bisnis yang penting pertama adalah marketing kita marketing itu relevan dengan urut nadi kita jadi kalau teman-teman ngerti marketing paling tidak bisa survive paling tidak ya survive dulu ada aliran kas masuk dulu karena bisnis itu kan intinya kita memodusin konsumen untuk membayarkan sejumlah uang ke kita dalam benak konsumen harga adalah suatu pengorbanan dalam benak kita harga adalah suatu keuntungan dalam berbisnis tapi ketika bisnis Anda sudah mulai dapat pelanggan problem kedua adalah customer handling jadi kelola pelanggan itu susah loh teman-teman dengan pemikiran macam-macam problem berikutnya lagi ketika bisnis sudah makin besar karyawannya sudah nambah problem berikutnya adalah human capital ini susahnya luar biasa ngurusin orang dengan segala mindsetnya yang kadang aneh-aneh kita akan ketemu dengan teman yang toxic bukan hanya Anda sebagai seorang bawahan tapi kalau Anda sebagai pemilih bisnis ini banyak yang mengerti oh bos kan enak pemilih bisnis kan enak kalau ada karyawan toxic tidak tinggal kecat atau tinggal panggil marah tidak segamang itu karena seringkali toxic itu kita tidak bisa identifikasi tahu-tahu ada masalah banyak dan kita tidak arti masalah di mana dan baru kita tahu masalahnya di SDM dan kadang-kadang kita tidak bisa langsung putuskan sebenarnya masalah ini dimulai dari siapa kenapa orang ini ngomongin ini orang ini ngomongin ini jadi sebenarnya yang salah siapa dan itu butuh kepekaan tersendiri makanya manajemen adalah science and art manajemen is science and art manajemen is science and art jadi ada seninya disitu dalam melihat satu permasalahan dari kemudian setelah kita mengerti bahwa oke berarti hanya masalah konflik oh enggak masalah human capital itu misalkan anda pimpinan perusahaan anda kepala divisi anda pengusaha pemilik perusahaan tim kita tiba-tiba loyo motivasinya hilang terus kerjanya asal-asalan ditegur besoknya enggak masuk enggak ditegur kok begitu jadi serba salah dan personalisasinya setiap tim member itu pendekatannya berbeda sehingga dalam manajemen itu akhirnya kita menghabiskan waktu bukan hanya untuk hal-hal yang sifatnya bisnis tapi bagaimana membuat orang itu akhirnya dipahami merasa dipahami nah ini yang sering dilupakan jadi human capital itu kadang-kadang orang itu bukan hanya untuk naik gaji kadang-kadang kita perlu perhatikan kadang-kadang kita harus kirimin keluarganya saya sering tanya ke tim anaknya sekarang nomor berapa sekarang kos 2 SD kira-kira anak kos 2 SD itu butuh apa ya nasi apa cowok kita kirimin tas masih gak terlalu mahal tapi perhatian itu yang membuat dia pertahan perhatian itu akhirnya membuat dia aduh sungka nih kalau kerjanya asal-asalan dan percayalah tidak selalu responnya baik teman-teman jadi gak gampang memang kadang-kadang ada yang ngapain sih ini aneh banget ada yang kita tanya kita tanya target gitu gak bisa ini susah pokoknya susah-susah dan ketika kita cut nanti kemudian kita di belakang jadi memang perpaduanannya seni memimpin seni mengelola manusia tapi kita harus juga tegas ini susah kalau kita tegas terlalu sakret juga abur orang nah itu berikutnya kemudian selanjutnya ketika sudah oke kita ngerti caranya ngelola SDM kita ngerti cara marketing kita harus tahu caranya operasional nah berikutnya akan muncul masalah-masalah yang lain ya kebocoran-kebocoran yang lain terkait tentang finansial terkait kenapa ini kok kita gak kemana-mana sih kayak setiap kita meeting monthly meeting itu kita gini-gini aja bisnisnya masalahnya dimana penyakit gak tahu ada komplain pelanggan ada pak tapi ya biasa pak normatif nah jadi skill berikutnya adalah problem identification teman-teman ini saya pikir penting baik di bisnis maupun anda sebagai pekerja di perusahaan leadership itu gak gampang makanya leadership itu banyak diajarkan tapi sayangnya orang Indonesia itu kalau diajarkan leadership alah leadership lagi mindset lagi mindset itu tak aset gitu ya jadi memang tidak mudah untuk dimengerti mudah di aplikasi tidak mudah nah ini ini tantangan-tantangan dalam berbisnis kemudian ada aspek legalitas aspek year relation makanya anda harus bener-bener peka disini dan teman-teman yang sekarang mungkin merasa kayak jadi bawahnya terus ditekan percaya nanti ketika anda jadi leader itu mungkin anda melakukan hal yang sama gitu ya mungkin anda melakukan hal yang sama bahkan lebih parah karena jadi leader itu stressornya luar biasa makanya begini suatu saat saya ngobrol ini podcast ala-ala di satu cafe di kota Malang teman saya ada yang mau hobinya itu bikin-bikin konten begitu kemudian ayo kita podcast terus dia bilang oh by the way dia ini agensi jadi dia bantu banyak bisnis kemudian dia sering mengalami seorang pemilik bisnis yang disiplin menekan bawahannya tujuannya baik tujuannya baik terus kemudian saya tanya di kasus-kasusnya klien-kliennya dia bagaimana mostly adalah kasus dimana seorang CEO atau apapun menamanya ya direktur dia tidak bisa mengoptimalkan dia merasa timnya tidak optimal intinya itu ya jadi cerita yang panjang ya ada dua jaman kita ngobrol di podcast gitu gak tau sudah diposting waktu itu karena baru minggu lalu jadi intinya dia ngomong ini seorang CEO itu sering frustasi sering stress karena timnya tidak bekerja sesuai dengan kecepatan yang dia inginkan itu sering terjadi saya tanya lagi sebentar kasusnya apa dulu jangan terus selalu nyalahkan tim kasusnya apa dulu apakah leadership komunikasinya jelek navigasinya tidak jelas atau apa oh SOP nya jelas KPI nya jelas reward and punishment jelas maka reward nya kayak ada jalan-jalan ke labuan baju kayak gitu-gitulah tapi gak jalan timnya gak optimal kemudian omsetnya turun terus atau stuck minimal stuck turun terus setelah covid harapannya meningkat ternyata sama aja nah terus dia cerita hal yang lain ada konflik kantor dan lain biasa lah normatif ya di bisnis semua gitu kemudian pada satu titik saya ngomong kalau pada akhirnya bisnisnya atau model bisnisnya ini memang jelek kalau pada akhirnya produknya susah dijual dan dia nge-pust timnya supaya jualan lebih kenceng kalau pada akhirnya SOP nya memang susah dimengerti tapi dia menuntut timnya supaya baca SOP yang tebalnya bisa 8 halaman yang harus dipecat itu CEO nya menurut saya yang harus dipecat direkturnya atau bahkan founder nya harus dipecat dia gak layak karena begini teman-teman Anda kalau mendeklare diri sebagai seorang CEO sebagai seorang direktur sebagai seorang GM CEO itu secara singkat gini loh sebenarnya teman-teman CEO itu adalah satu jabatan dimana Anda berani merekrut orang yang lebih pinter dari Anda tapi orang yang lebih pinter dari Anda itu Anda kumpulkan dengan orang pinter yang lain at one point mereka gak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sangat susah diselesaikan walaupun mereka pinter jadi kumpulan orang-orang pinter ini ada satu masalah mereka mikir setiap hari gak ngerti jawabannya apa dan disitulah CEO harus bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan orang-orang pinter yang dia kumpulkan jadi itu tanggung jawabnya CEO jadi kita bisa berpikir melampaui dari pikiran mereka karena critical thinking kita lebih bagus karena creativity kita lebih oke karena wawasan kita lebih luas tapi di beberapa skill memang kita kalah sama tim kita gak ada masalah misalkan tim saya ada divisi turisme di usaha saya turisme kamu harus ngerti sama turisme kalau tim saya disuruh cerita soal bisnis wisata dia bisa betil tradisi gimana apa yang lagi ngetrend dia tahu karena tim saya bikin marketing saya basicnya memang marketing tapi di satu titik tim saya lebih ngerti tentang fitur tentang teknologi yang terbaru lebih update karena memang setiap hari dia bergaulnya dengan orang-orang marketing dia ngobrol dengan para digital marketer SEO yang terbaru ada fitur apa dia ngerti ada teknik apa dia ngerti dan saya ngerti SEO tapi ada beberapa titik yang saya gak ngerti tapi di tahap dimana kita mengalami suatu problem bisnis yang sangat kompleks disitulah saya harus turun dan kalau dikit-dikit ada para masalah nih yang gak tahu ini tanggung jawabmu itu bukan SEO gak tahu ini tanggung jawabmu selesaikan dong kamu kan digaji di satu level benar itu tanggung jawab mereka tapi ketika ini mentok kita harus turun dan kalau kita sendiri gak bisa menyelesaikan masalah itu yaudah kita harus memancar diri kita sendiri mungkin jadi berat tanggung jawabnya belum lagi kalau misalkan ada konflik antara SDM ada konflik kemudian kita diminta memoderasi tapi kita harus secara wise melihat dari dua sisi secara objektif dan kita harus tegas tapi di sisi lain harus humanis saya ambil contoh ketika ada karyawan yang mendukkan diri sudah melalui supervisor saya punya tim di Surabaya SPV saya sudah enam tahun ikut saya kemudian mengundurkan diri secara tiba-tiba di aturan jelas kalau mengundurkan diri secara tiba-tiba itu ada sanksinya gaji tidak bisa ditimbangkan full misalkan pesangun dan lain-lain itu pokoknya ada sanksinya setelah kontrak kerja kan ada telah tangan kita tunjukkan kamu kalau keluar tiba-tiba kayak gini dengan alasan yang tidak jelas karena alasannya kecuali kalau mohon maaf nih berita duka dari orang tuanya atau orang tuanya sakit dan saya kan kalau orang tua sakit tidak mungkin dibuat-buat kalau dibuat parah sih karena masa orang tua dibuat alasan tapi kalau memang benar yaudah tapi ini kadang-kadang tidak jelas alasannya pokoknya saya mundur ada pertimbangan pribadi tapi tidak jelaskan dan dia meninggalkan pekerjaan dia yang harusnya dia handle sampai 3 bulan ke depan dia meninggalkan satu pekerjaan yang harus dia handle karena sampai Desember nanti pelaporannya Jumlah hari tiba-tiba dia mundur tapi kejadian beneran terus kita tanya iya kamu tahu kan sanksinya nah disitu SPV saya langsung tegas tidak boleh ya ini sudah tangan-tangannya Pak Ari ini kamu sudah tahu kalau ada sanksi ada penalti seperti ini kamu tidak berhak untuk gaji 100% kamu dipotong gini dan pasangan kamu cuma dapat segini tapi itu biasanya menyebabkan konflik kayak komunikasi kayak gitu kan walaupun kita benar dalam posisi secara legal kita benar kita tahu juga undang-undangnya tapi akhirnya si orang yang risan ini akan ngomong Pak Ari boleh gak ada kebijakan begini saya itu sudah ini loh saya sudah bantu ini loh saya sudah bantu ini loh saya sudah punya achievement ini loh masa sih penalti ada masa sih ini gak boleh pertama yang saya lakukan kamu baca dulu semua aturannya sudah kita rebutkan dan kamu tangan-tangani di tanggal ini bulan ini tahun ini oke setelah itu yuk gitu besok bisa ngobrol kalau saya pas gak di kantor kita bisa ngezoom nah disitulah kita harus benar-benar melihat secara objektif secara aturan kamu salah kamu dapat penalti ini kamu tidak dapat reward ini kamu dapat kena poin ini poin ini cuma saya lihat achievement dia kontribusi selama ini bagaimana ada pertimbangan yuk kita ambil jalan tengah sesuai dengan pertimbusimu dan juga kalau alasannya ternyata ada hal-hal yang harus dibantu kita bantu gitu jadi orang resign malah kita kasih adiah kadang-kadang kita kasih parcel kita kasih titip ya buat ibunya di kampung kembali ke Gorontalo titip ya nah ini hal-hal humanis ini susah teman-teman karena kalau teman-teman belum mengalaman loh kan sudah tertulis ikut aturan gitu at some point kita kalau melakukan itu kita akan bisnis kita akan ini ya terlalu terlihat kita eksploitatif itu pertama yang kedua kasus kedua ketika Anda bekerja di orang most likely Anda akan menjadi korban eksploitatif itu sudah pasti teman-teman secara langsung atau secara tidak langsung secara keras atau secara soft karena pimpinan itu selalu melihat bahwa wah lumayan nih kerewan racin kasih tugas yang banyak ada sebagian pengusaha pasti begitu juga hati-hati jadi kalau Anda merasa eksploitasi ya karena Anda kerja di orang sama aja tapi bukan berarti menjadi pengusaha enak jadi pengusaha itu Anda bisa kepikiran sampai subuh waktunya gaji lagi kita belum untung itu bakal sering terjadi bisnis yang lama pun masih seperti itu atau saya dapat sanksi kemarin dari kantor pajak kemarin kurang bayar saya abekan saya lupa jadi jadi suratin saya kurang bayar saya lupa nih saya abekan lewat berapa bulan kemudian diingatkan Pak kena sanksi gimana saya harus bayar jadi pikirannya banyak SDM belum lagi kalau kita ada kerugin harus kita tutup sewa tempat untuk kantor dan lain-lain nah tantangannya banyak silahkan Anda mau yang mana kalau Anda jadi bawahan ya itu tadi Anda rajin jadi kurang eksploitasi Anda kurang rajin jadi korban politik kantor jadi nggak masuk di gengnya dia nggak masuk di circle-nya dia serba salah serba salah ya ya ujung-ujungnya udahlah kerja apa adanya sesuai job desk kan begitu solusinya tapi kalau Anda sesuai job desk juga nggak akan naik jabatan juga maka begini teman-teman solusi saya politik kantor Anda harus mengerti secara wise Anda perlu mengerti strategi politik kantor teman-teman kenapa? karena lain yang lain juga berpolitik kalau Anda terlalu naif Anda saya nggak perlu politik kantor saya nggak mau ikut-ikut Anda jadi korban terus jadi Anda harus secara wise di sini bisnis juga begitu bisnis itu kalau nggak punya akin susah ini tips buat bisnis tadi teman-teman ada yang tanya soal bisnis saya rasa masih dalam satu topik dalam konteks kita belajar semoga bisa membantu saya ambil kesimpulan saya share lagi materi dari immersive tadi yang belum saya bahas mengenai teknologi mengenai digital marketing dan mengenai virtual reality nanti teman-teman bisa diskusi lebih lanjut dari yang saya secara capri boleh kita menggunakan karir kita bisa diskusi tapi saya mau share sebentar saya agak lupa naruh file-nya di mana saya buka kemudian kita bisa simpulkan mengenai materi hari ini sebentar ya jadi terima kasih buat teman-teman yang tadi partisipasi ya saya pikir sudah di note sama Bu Adriani dan minggu depan saya ingin lebih aktif lagi ya teman-teman biar yang ngomong juga gantian biar lebih ramai lagi biar lebih seru lagi diskusi kita oke saya buka oke teman-teman nah tadi saya janji untuk ngomong masalah imersif immersion ya imersif tadi kita bahas mengenai virtual reality ketengan teknologi kita juga sudah diskusi soal karir soal public speaking bahkan pengalaman imersif itu mungkin akan muncul di soal ujian nanti jadi pada intinya nih teman-teman nanti bisa baca ya artikel ini saya sharekan di kolom komentar teman-teman bisa download juga atau bisa baca langsung jadi pengalaman imersif adalah pengalaman yang memungkinkan interaksi secara virtual seolah-olah itu seperti di kehidupan nyata atau paling tidak ada secara virtual kita bisa bisa di depan mata begitu ya melihat produk secara lebih detail nah Ikea itu sudah pakai udah lama sih ya pakai AR augmented reality tadi sudah saya jelaskan juga untuk sofa meja, lemari dan ini untuk mobil-mobil yang sekarang high-tech elektrik elektrik vehicle juga sudah mulai pengalaman imersif untuk oh kalau Anda pakai mobil ini ini loh dashboard tampaknya seperti ini kemudian teknologi yang Anda bisa mainkan seperti ini dan pengalaman menyetirnya kurang lebih seperti ini dan itu menimbulkan keyakinan di dalam konsumen untuk oke ini kayaknya buat saya menarik harganya yang tidak menarik kayaknya begitu tapi ini paling tidak membantu konsumen untuk yakin kalau Anda membeli mobil ini walaupun harganya dua kali lipat dari mobil biasa yang pakai mesin Anda akan mengalami ini setiap hari pengalamannya akan menyenangkan seperti ini dan dengan teknologi yang sekarang Anda akan dibantu dengan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan penumpang pun happy dengan itu yang menarik Nike Nike menggunakan fitur VR untuk pengalaman berlari ini ya tadi saya sempat singgung Adidas juga begitu sih sebenarnya kayak banyak brand activity untuk orang maraton lari atau semi-semi maraton nah simulasi 5K kan bukan maraton maraton kan 42 kilo yang beneran maraton tapi kayak Anda dikasih pengalaman eh kalau kamu beli sepatu ini mungkin bagi Anda beberapa bagi Anda ini sepatunya mahal tapi kalau Anda coba berlari nanti disiapkan sama dia treadmill kemudian pakai VR seolah-olah dia berlari di New York itu ada di Boston seolah-olah dia di maraton yang beneran kemudian Anda bisa merasakan sensasinya disitu atau berlari di pinggir laguan baju ada sensasinya dan merasakan kenyamanan kaki Anda di saat menggunakan sepatu ini untuk berlari itu sudah dilakukan juga untuk produk-produk loraga untuk properti juga begitu nah ini properti lebih sering lagi tapi saya pikir di Indonesia juga belum banyak jadi rumah harganya sekian 1,2M kalau Anda masuk di ruangan sensasinya bakal seperti ini kalau Anda ingin modifikasi temboknya diganti kaca bakal seperti ini dan kira-kira nanti disini keluarga Anda anak-anak yang bermainnya 3 itu akan bermain dan pasti akan menyenangkan membuat orang untuk lebih senang lebih yakin untuk melakukan pembelian beberapa hotel seperti Jewi Merit sudah melakukan itu tapi tidak di setiap negara teman-teman ini selain 360 di website mereka itu juga ada virtual walking jadi mengalami resort terbaru mereka hotel terbaru mereka suasana vibes-nya seperti apa dan apa saja yang bisa dilakukan di situ sekali lagi untuk brand engagement dan untuk meminimalisir trust issue atau salah pilih atau mungkin orang tidak yakin dengan kayaknya oke tapi enggak deh tapi setelah melihat virtual reality wah beda sih memang view-nya beda saya bisa dapat view perkotaan yang bagus dan kalau ngopi disini jadi sambil misalkan Anda iklan bayangkan kalau Anda bangun pagi hari di hotel ini dengan view seperti ini lebih happy enggak jadi orang oke deh saya mau bayar sama booking dengan pengalaman seperti ini saya rela bayar lebih mahal jadi pada intinya adalah brand equity brand equity adalah dengan sensasi brand tertentu Anda rela bayar lebih mahal daripada yang seharusnya pengorbanannya lebih tinggi nah ini perkembangan teknologi pengalaman imersif jadi dia mengalami sesuatu yang real seolah-olah real tapi di dunia virtual buka peluang yang sangat besar di dunia digital marketing next digital marketing bakal ada pengalaman seperti ini yang akan dimainkan sekarang sudah tapi masih banyak kurangnya kalau Anda lihat di masa covid kemarin banyak tour wisata virtual tapi kayak cringe gitu kayak aneh jadi belum benar-benar real virtual hanya nonton influencer jalan-jalan terus kita pakai VR atau kita pakai laptop biasa sensasinya ternyata kurang banget dan ini lagi dipikirkan gimana memberikan sensasi 4D jadi ada sensasi misalkan Anda di area Himalaya dengan cuaca yang lebih oke nanti ada sensasi Anda bisa merasakan cuaca di tempat-tempat atau di boot tertentu ini 4D ya teman-teman nah kalau di retail tadi sudah saya sampaikan juga mengenai eye tracker teman-teman bisa mendeteksi tapi ini juga penting ini lagi dikembangkan beberapa perusahaan Nvidia juga lagi collab dengan beberapa retail store di US untuk kembangan ini karena orang semakin umur bagi kesehatan sehingga nanti ketika kita belanja ada juga belanja virtual ada juga belanja on-site tadi dia pakai sunglasses gitu pakai acam mata kemudian ada indikatornya misalkan orang-orang yang sangat peduli seperti saya ya ngeri juga kalau keluarga kita selalu minum minuman yang memanis buatan yang kadernya sangat tinggi misalkan nah itu bisa ada warningnya di virtual itu dan dia akan memilikan rak dan apa namanya produk tertentu yang kalau ini aman buat kamu kalau kamu misalkan personalisasinya saya adalah orang misalkan ada teman yang lagi fitness lagi bulking nah dia butuh protein yang tinggi tapi aman ada indikatornya nanti jadi ini oh kamu suka olahraga kamu butuh ini kamu lagi diet kamu butuh ini kamu agak toleran menilai sebuatan oke tapi kadernya tentu kamu butuh ini jadi ini sangat menarik nanti ketika setelah final selesai produknya dan saya pikir beberapa negara sudah Singapura juga sudah mulai menerapkan ini karena orang semakin over sama kesehatan mereka dan pasti soal pendidikan ya itu akan membantu bagaimana kita mempelajari hal tertentu supaya lebih cepat dan ya saya pikir saya dan Bu Atriani dan beberapa dosen lain kita memikirkan bagaimana belajar dengan lebih menyenangkan dan lebih mudah dipahami dan juga saya pikir setiap semester kita juga ada survei mahasiswa yang mengenai hal itu sehingga harapannya juga kami dapat masukkan dari mahasiswa bagaimana Anda ingin belajar dan bagaimana Anda lebih mudah memahami dengan metode tertentu oke itu dari saya seperti biasa saya berakhir di 20 40 sampai 24.5 jam 9.04 teman-teman silakan kalau ada pertanyaan atau ada diskusi walaupun tadi sudah banyak pertanyaan ya di kelas ini dan saya rekap pertanyaan-pertanyaannya barangkali masih bisa kita bahas di pertemuan mendatang silakan teman-teman barangkali ada yang masih mau dibahas ada yang mau ditanyakan ada yang mau usul boleh ada usul ada saran dan kritik ada keinginan Pak minggu depan gimana kalau belajarnya kayak gini boleh boleh banget kalau gak enak ngomongnya Jabri juga boleh gak ada masalah sambil saya cek ya teman-teman namanya teman-teman ini sesuai dengan Simaka ada yang belum masuk Simaka enggak semoga sudah semua oke ini sudah oke persensi di note sama Bu Atriani aktivitas partisipasi di note juga oh kayaknya sudah sudah gak ada pertanyaan ada jago semua berarti sudah paham semua ya itu tadi virtual reality ya teman-teman salah satu teknologi yang digunakan dalam digital marketing meningkatkan pengalaman pelanggan dan sekarang lagi on progress terus diuji semoga pengalaman pelanggan lebih baik dan semoga brand-brand juga semakin mengerti kita Bu Atriani saya serahkan untuk kita foto bareng seperti biasa yuk open can teman-teman oke ayo teman-teman kita open can dulu yang belum open can silahkan ini sudah semua ya ayo-ayo teman-teman open can dulu oke kalau sudah kita nunggu Jani Mas Ahmad Ahmad ini ada dua ini Ahmadnya ada dua per cam semua dong kalau bisa barangkali ada yang open can serika gak apa-apa ya ini mahasiswa ini kalau ikut kelas malam ada sambil serika sambil dengerin gak apa-apa sambil makan juga gak apa-apa oke kita mulai take ya di slide pertama dulu satu dua tiga oke sebentar oke slide keduanya satu tetap senyum satu dua tiga oke terima kasih teman-teman terima kasih Pak Ari terima kasih selamat malam Bu Adriani teman-teman semua terima kasih terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak Ari terima kasih Bu Adriani terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih